Intro Neymar membawa PSG kembali ke posisi teratas di Perancis Neymar mencetak golnya yang ke-10 musim ini Tetapi Paris Saint-Germain yang lesu membutuhkan penyelamatan penalti Cian Lugi Donnarumma Dibabak kedua untuk mengamankan kemenangan 1-0 atas Bres di Liga 1 pada Sabtu Hasil tersebut membawa PSG kembali ke puncak klasemen Dan mempertahankan awal tak terkalahkan mereka di musim ini Dibawa pelatih baru Christophe Gauthier PSG berada di puncak selisih gol dari Marseille Yang juga tetap tak terkalahkan di Liga setelah mengalahkan Lille 21 pada pertandingan lainnya Sabtu Meski menang, PSG menampilkan performa paling tidak meyakinkan sejauh ini Melawan tim RIS yang baru 2 minggu lalu kalah 7-0 di kandang dari Montpellier Gauthier mungkin mencerminkan bahwa dia seharusnya membuat lebih banyak perubahan pada susunan pemainnya Dengan pertandingan Sabtu jatuh di antara kemenangan 2-1 mereka di Liga Champions atas Juventus Dan perjalanan ke Israel untuk bermain melawan Mochabi Haifa Rabuini Selalu sulit untuk bermain di belakang pertandingan Liga Champions Begitu banyak energi yang masuk ke pertandingan ini, baik secara fisik maupun mental Kata Gauthier kepada penyiar Amazon Prime Saya tidak akan mengatakan kami mencoba bermain dalam diri kami sendiri Tetapi mungkin tidak ada keinginan yang sama untuk melakukan upaya yang telah kami lihat sejauh musim ini Salah satu pemain terbaik di planet ini Pelatih Paris Saint-Germain Christophe Gauthier puji Neymar Pelatih Paris Saint-Germain Christophe Gauthier Memuji Neymar sebagai salah satu pemain terbaik di dunia setelah performa apiknya Pertama, Neymar dalam performa kelas dunia Kedua, mencetak gol lagi akhir pekan ini Ketiga, Gauthier memuji etos kerja dan profesionalismenya Gauthier kembali memberikan pujian kepada Neymar Setelah ia mencetak gol penentu dalam kemenangan 1-0 timnya atas Dres pada Sabtu 10 September Saya selalu menganggapnya sebagai salah satu pemain terbaik di planet ini Tapi saya memiliki lebih banyak informasi dan pandangan yang tajam Tentang investasi hariannya sebelum, selama, dan setelah sesi latihan Ujar Gauthier kepada wartawan Ia sangat berinvestasi di level pribadi, tapi juga untuk kepentingan tim Ia adalah profesional yang hebat dan pemain yang hebat Saya melihatnya dengan senang setiap hari Neymar memulai musim dengan performa gemila Mencetak 10 gol hanya dalam 9 pertandingan Pemerintah asal Brazil itu juga memberi PSG percikan kreatif dengan 7 asis Gauthier berharap Neymar bisa melanjutkan awal bagusnya musim ini Ketika timnya menghadapi Mochabi Haifa di Liga Champions Rabu 14 September 13 statistik yang benar-benar konyol Dari Messi, Neymar, dan Mbappe pada 2022-2023 sejauh ini Rinal Messi, Neymar, dan Kylian Mbappe Terdiri dari apa yang bisa dibilang sebagai 3 penyerang paling menakutkan di dunia sepak bola Duita pegaltier tampaknya memiliki Messi, Neymar, dan Mbappe bermain dengan senyum di wajah mereka sekali lagi Dan angka yang mereka hasilkan sejujurnya menakutkan Berikut 13 statistik paling impresif dari Messi, Neymar, dan Mbappe Di musim 2022-2023 sejauh ini Secara kolektif musim ini Ketiganya telah membuat 22 penampilan dan mencatatkan 22 goal dan 13 asis di semua kompetisi Itu bekerja sebagai goal setiap 84 menit Dan goal atau asis setiap 52 menit antara 3 pemain Untuk menempatkan itu dalam konteks Tiga penyerang bersejarah MNM di PSG PSG adalah tim dengan pencetak goal terbanyak di 5 Liga Top Eropa Dengan 25 goal dalam 7 pertandingan Neymar mencetak 7 goal dan 6 asis dalam 6 penampilan Liga 1 Itu berhasil sebagai goal atau asis setiap 38 menit di Liga 1 untuk pemain berhasil itu Messi memiliki 6 asis dan 3 goal dalam 6 penampilan Liga 1 Pemain Argentina itu berada di tengah jalan untuk mencapai jumlah goal musim lalu 6 Dan asis 14 di Liga 1 Messi memiliki lebih banyak penghargaan who scored Man of the Match 4 Daripada pemain manapun di 5 Liga Top Eropa PSG telah mencetak 31 goal dalam 9 pertandingan kompetitif sejauh ini Pada 2022-2023 Dalam kemenangan 71 bulan lalu di Lille Messi, Neymar, dan Bape secara kolektif mencetak 6 goal dan 4 asis Pada 12 kesempatan musim ini Messi, Neymar, dan Bape telah saling membantu 7 dari 9 goal Bape musim ini telah dibantu oleh Messi atau Neymar Messi belum akan buat keputusan soal masa depannya di Paris Saint-Germain Sang maestro Argentina bergabung dengan Parisiense pada awal musim 2021-2022 Selama akhirnya masa kerja 16 tahun di FC Barcelona Klub Pulga menandatangani kontrak 2 tahun dengan klub Perancis Dan saat ini berada di tahun terakhir kontraknya Messi menjalani musim pertama yang mengecewakan di ibu kota Perancis Ketika pemenang balon di Or 7 kali itu hanya mencetak 11 goal dan memberikan 15 asis Dalam 34 pertandingan Namun dia memulai musim dengan lebih baik musim ini Dalam 8 pertandingan di seluruh kompetisi Pemain bernomor punggung 30 itu telah mencetak 4 goal dan memberikan 6 asis untuk juara bertahan Liga Perancis Namun dia belum memutuskan untuk memperpanjang kontraknya dengan klub di luar musim ini Inilah yang ditulis Gatier tentang situasinya Klub Paris bermaksud untuk membuka negosiasi dengan pemain Argentina tentang perpanjangan kontrak Messi untuk bagiannya masih ingin menunggu sebelum membahas kontrak baru dengan PSG Pemain Paris Saint-Germain lainnya yang saat ini berada di tahun terakhir kontraknya adalah Sergio Ramos Mantan Kapten Real Madrid itu bergabung dengan klub dengan status bebas transfer musim lalu Namun tahun pertamanya di klub diganggu oleh cedera Membatasi penampilannya di lapangan Pemenang Piala Dunia 2010 itu hanya bisa tampil 13 kali untuk klubnya sepanjang musim lalu Kini pemain berusia 36 tahun itu telah membuat 8 penampilan untuk Paris Saint musim ini Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!